Cara mendapatkan 3 bintang di tantangan Judo Slot dengan Egos Tutorial Di awal tahun 2022, Supercell kembali memberikan tantangan kepada para Clashier dengan berkolaborasi dengan YouTuber terkenal yaitu Judo Slot Jadi yang pertama yang harus kalian turunkan ialah wall breaker turunkan di bagian atas untuk menghancurkan tembok di bagian dalam Jika sudah, selanjutnya kita turunkan Yeti di bagian bawah untuk menghancurkan air bintang sekaligus memancing beberapa perakap jerawat yang tersedia disitu Selanjutnya turunkan Archer Queen di bagian kiri untuk bisa langsung mengetek Morphir dan juga beberapa hero seperti Barbarian dan juga Archer King guys ya Jika darah Archer Queennya sudah mulai menjadi merah, langsung saja aktifkan ability-nya untuk mempercepat membunuh Barbaran King dan juga Archer Queen yang ada di dekat tonhalnya guys Selanjutnya kita tunggu saja sampai Archer Queennya dapat menghancurkan tonhalnya dan tidak usah menggunakan Thresh Queen karena nanti Thresh Queennya kita gunakan untuk membangkukan Inferno Tower yang ada di bagian bawah Selanjutnya turunkan Grand Warden di bagian kanan atas tapi sebelum itu kalian ubah dulu mode Grand Warden ke mode sayap atau sedang serbang Selanjutnya kita tungguin aja Archer Queennya menuju ke tembok untuk menyerah Grand Warden kita tapi disitu kita bantuin juga dengan menurunkan Heat Hunter agar lebih cepat mengeliminasi Archer Queennya guys Setelah itu kita tunggu saja Grand Wardennya untuk mengeliminasi isi CC dari base ini sebelum kita menurunkan beberapa pasukan lain kita yang masih mengantri Jika isi CCnya sudah dieliminasi selanjutnya kita langsung saja turunkan pasukan kita secara beraturan mulai dari Archer Queen, Ice Wizard, VK, Naga Elektro sampai ke Royal Champion Untuk Spell Fatirnya bisa kalian gunakan di dekat Royal Champion dan untuk Spell Jerang Kong bisa kalian gunakan di bagian tengah Inferno Tower dan juga Bad Spellnya bisa kalian juga turunkan bersamaan dengan Spell yang sebelumnya guys Selanjutnya disini kita tungguin aja Barbarian King musuhnya mendeteksi pasukan kita jika sudah terdeteksi dan loncat masuk ke dalam pagar Kita tungguin aja sampai Barbarian musuhnya mati dulu baru kita mengaktifkan ability dari Barbarian King kita guys Jika pasukan kita telah mendekati Inferno Tower yang di ujung kita langsung saja menurunkan Free Spell untuk membekukan beberapa Inferno Tower yang ada di bagian belakang guys Tidak lupa juga kalian bisa mengaktifkan ability dari Royal Champion untuk dapat menghancurkan beberapa defense seperti Hidem Tesla dan juga Mortirnya guys Dan disini kita hanya tinggal menunggu Barbarian King dan juga Naga Elektronnya untuk menghancurkan Mortir dan juga Hidem Teslanya guys Dan begitulah cara mendapatkan 3 bintang di tantangan video slot Jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan subscribe untuk mendapatkan video tutorial terbaru Sampai jumpa Sampai jumpa